ya kita balik lagi untuk pengujian UFR kalau kali ini kita membahas tentang bagaimana sih optimalnya dalam ujian timetrip untuk dari UFR ya UFRnya tadi kan disettingnya 48.0 ya dengan ketahuan dari ini ya Nah kalau ini sekarang kita mau lihat waktu kerjanya waktu kerjanya kan tadi settingnya 100 Nah kalau kita cuman narik dari timetrip aja itu bakal lebih dari 100 milisecond karena relay itu bakal mikir dulu untuk decision untuk tripnya tadi karena tadi kalau kita lihat tadi yang di sebelumnya pick up aja butuh waktu sekitar 48 atau 45 nanti bakal waktu tripnya ya ya berarti 100 tambah 45 nanti kita bilangnya salah karena nggak sesuai sama setting Nah itu ada triknya triknya itu adalah mengurangi waktu trip sama waktu start nah caranya gimana ini kita menggunakan ini dipilih dulu untuk yang apa namanya sumber tegangan habis itu diganti tegangan kita kita cukup pakai satu rem aja dia memang ketahuan dan dia wasser aja remnya berapa dibuat tipis saja tadi kan sudah tahu di sekitar 48.00 kan nah dibuatlah di 48.02 sampai keberapa nah disini sampai 47.9 nah ini deltanya ini semakin detail kita mengetahui apa namanya mengetahui presisi dari peralatan sebut ya kan nah kalau yang ini waktunya iya diletemnya diletemnya harus lebih dari waktu yang disetting di sana sana kan tadi cuma 100 nah harus 100 tapi kan tadi kan kita tahu untuk pickupnya kan butuh sekitar 40-an kan nah maka dari itu harus harus di atas sekitar 150 nah berapa pun boleh seperti ini 200 400 juga boleh tapi kita cari cari normalnya jangan cari cari apa namanya cari cari apa namanya carinya cari amannya aja 400 nah itu disini kita buat dua tapi di pemicunya kan satu aja kan kontak nah kita buat dua kontak trip dan kontak stop di n kan masuknya dan enak baru dia berhenti untuk nginjek terus dia berhenti untuk nginjek kalau kalau atau nanti salah satu salah satu perutnya berhenti dia injektornya perhenti gitu dah gitu kita lihat bersama ini gambar grafiknya nanti kita injek nanti disini kelihatan nih ah nih nih disini kelihatan kan disini kelihatan untuk apa namanya waktu-waktu startnya berapa untuk mengetahui selisihnya dua ini ini kita bisa menggunakan dua kursor kursor ini kursor ini kursor ini yang satu ini tapi ini bisa di-zoom kan di-zoom bisa 11 nanti ada otomatis ngelekat dia oh otomatis ngelekat nggak perlu di-zoom berarti usah itu otomatis ngelekat lekat nah nah disini keluarlah 105 sesuai hasil setting waktu kita ya waktu dan beneran 105 kan kita kan settingnya 100 nah ini disini terlihat juga untuk apa namanya laporannya laporannya sama aja nah tadi kan time pick up tuh butuh waktu sekitar berapa kan aktualnya berapa di detik berapa dia itu kerja gitu kan di 48.01 terus bisa juga dirubah-rubah kalau mau apa mau ganti apa sinyal apa di sini kan misal di frekuensi di frekuensi berapa dia kerja gitu kan ya nah di 48.0 nah jadi berapa nah karena bagus ya 48 48 nggak ada ini kan nggak ada ya nggak tripnya di segitu tripnya di sini 48.01 ini laporannya bisa di print ya kalau mau lihat mau lihat di frekuensi berapa dia trip kan ya sudah memang di frekuensi 48.01 nah kalau kalau kau pengen lihat lebih detail mungkin ini karena kita kasih injektornya terlalu lama terlalu lama untuk yang bukan namanya di sini di sini di sini nah bisa aja kita buat akak lebih cepat ya lebih cepat biar tahu apa namanya turun sampai berapa sih gitu kan kan kita kan nggak pengen pengen tahu kan ini jangan-jangan kalau sistem kan bisa langsung drastis gitu kan nah kita seolah-olah di sistemnya turunnya drastis ini bakal juga mengkaru mempengaruhi tadi bisa aja tripnya nggak di 48.0 Oh ya karena saking curamnya terjadi gangguan suram bikin ekstrim sekalian ya udah bikin ekstrim sekalian tercoba lima itu ya 5 mili second terus kita injek terus kita injek ya kan beda kan beda kan nih kita lihat nih jauh banget ini 47.99 tapi dia trip di 47.97 ya kan beda kan ini kalau curam jadi ini sebenarnya bisa di simulasikan ketika sistem curamnya berapa bisa dilihat seperti itu jadi kalau tadi kan landai kalau ini sekarang kita buat curam ya udah kalau keadaan kejadian di sistemnya seperti ini bisa jadi lila itu nggak trip di 48.0 tapi di 47.97 karena curamnya ini pun bisa lebih curam lagi daripada seratus ini tergantung ini bangguan bisa lebih curam lagi aku malah baru tahu ini ya kalau gini kita bisa mengevaluasi lagi nih bisa bisa muji-muji lagi gitu ya oke gitu aja setnya dulu setnya sudah lihat tadi ya laporannya bisa kelihatan ini selisihnya nih kan ada perbedaan kan dari pickup sampai ke trip dia butuh sekitar sekian kan jadi nggak nggak mesti dia pick up langsung trip beda itu saja waktu trip pick up nya berapa trip nya berapa ini kita jelaskan ke orang yang itu kadang-kadang susah disini kalau orang yang nggak paham relay bahwa tahunnya 48 ya tripnya di 48 nggak bisa bener sekali nah ini orang kadang-kadang susah ini jelaskan disini kalau dilihatkan gini baru oh gitu ya karena berbeda sekali kak dia waktu 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 trip dan juga nggak tahu kita delta nya atau perubahannya pada saat gangguan itu berapa ya kan oke dia penuhnya print seperti biasa tinggal dicetak aja nanti bisa keluar berupa pdf berupa pdf 12 bukan oke kita hai hai